kalau ini kelornya senter pasti merah ini tuh tembus banget ya satu gali kelor ini terasrat kayu kelor ya temen temen oke bang coba saya seberangi dulu saya kecil ini ya kita menuju ke tumpukan yang ada disana sekarang kali ada bagus-bagus juga batunya sekarang ini ya seperti yang kalian lihat cuy kesegalian semua ya batu biasa kita semprot dulu ya tuh baik seperti ini temen temen eh ini fosil kelor nih cuy wah kok hitam banget ya udah jarang kita dapat fosil kelor yang bener-bener hitam kayak gini ini masih ada bagian kulitnya nih kayunya ya apa saya bilang temen temen tuh udah kemerah nih center fosil kelor ya kita bawa pulang segini besar udah kristal banget ini ini geng ini geng fosil kelor kita ya ukurannya lumayan gede ya bang ku 2 oz ada ini berat ini coba saya center ya halo temen temen jadi ini batu yang kita dapatkan di spot kemarin ini fosil gali kelor yang sudah di center warna merah temen 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 gitu seperti ini udah tembus sih cuma ini karena kita di luar ruangan jadi tidak begitu kelihatan tembusnya temen 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 kebetulan saya tadi ada dapat ikat ya atau ringnya jadi akan kita coba olah satu cincin di batu ini seperti apakah hasilnya temen temen karena batu ini banyak sekali mitosnya ya kalau tentang batu gali kelor ini ini batu gali kelor yang paling kristal yang pernah saya dapatkan hitamnya udah pekat banget ini udah sampai merah ya saking hitamnya udah kayak kecubung api ya mudah mudahan hasilnya bagus tetap kalian pantau keep watching ini bagus banget ini batu ya oke kita langsung aja olah kalian pantau prosesnya ya temen temen jadi temen temen ini batu memang keras banget ya tadi saya motongnya aja sampai kesusahan tapi inilah batu bagus temen temen kalau batu bagus itu tingkat kekerasannya pasti luar biasa ya tidak semudah dengan batu-batu yang lembek terus disenter begini ya cakep nih batu disini kayaknya merah pekat kali ya yang sebelah sini merahnya kuat banget jadi akan saya ambil bagian-bagian yang merahnya yang kuat akan letakkan di bagian atasnya oke kita gaskan sampai selesai selamat menikmati 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 nah seperti inilah hasil akhir dari fosil galih kelor kita ya temen temen itu terlihat jelas motif-motif serat kayu nya temen temen kayu kelor ya dengan serat putih nya cakep banget batunya crystal sekali temen temen dan konon temen temen batu fosil galih kelor ini atau fosil kayu kelor temen temen batu yang ditakuti bangsa jin temen temen jadi batu ini cukup cocok buat kita pakai Supaya tidak ada Orang yang niat jahat Ngirim-ngirim jin sama kita teman-teman Seperti ini Dipakai pun cakep ya Gak malu-maluin Yang jelas manfaat batu ini Entah mitos entah faktai teman-teman ya Bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar Kalau fosil kelor ini manfaatnya cukup banyak Untuk keseharian kita teman-teman ya Itu sesuai kepercayaan masing-masing sih Yang jelas kalau dipakai cakep banget di jari cuy Seperti ini Wow Oke abangku Kita coba di dalam ruangan ya Seperti apa sih ketemusan batu galih kelor kita ini Wow merah sekali ya Merah banget Gitu teman-teman Merah banget ya Kelihatan itu serat-serat Kayu kelor ya teman-teman Ini batu cakep banget ini tuh Memang luar biasa batu teman-teman Di senter merah udah kayak kecubung api ya Atau batu yaman wulung Tapi ini fosil kayu kelor ya teman-teman ya Kita disclaimer lagi Ini fosil kayu kelor Yang kita dapatkan di tambang emas Dengan penggalian kedalaman kira-kira 50 meter nih teman-teman Karena dalam lubuk yang tempat penggalian tambang emas kemarin Cukup dalam kalau saya rasa itu menggunakan alat berat ya Terkecuali tambangnya menggunakan tenaga manual Tidak mungkin sampai 50 meter ke dalamnya teman-teman Wow cakep banget seperti ini ya Merahnya Dan seperti itulah teman-teman Teman-teman hasil dari batu galiklor apabila kita kasih center di dalam ruangan ya Dan ini batu teman-teman Wih cakep banget kalau kita pakai seperti ini ya Kewibawaan kita menjadi 100% teman-teman Kita menggunakan ring nomor 9 tadi nih ya Dimensi batunya kantoran banget Cakep apabila kita bawa berpergian dan untuk beribadah ya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Saya doakan yang lagi menonton Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rejekinya ya teman-teman Akhir kata saya rimba story mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Selamat menikmati